Halo pilot ketemu lagi di channel pilot nakal dan video pilot nakal kali ini mau jelasin untuk Google Vetsyak yang ini ini adalah tipenya teleporter V5 kamuflase jadi keren ya tentara tentara itu dan ini bukan punya pilot nakal ini punyanya Om Findi yang ada di Bali jadi Om Findi itu waktu beli Google ini itu enggak tahu bahwa Google ini itu frekuensinya receivernya di Google itu receiver 1.3 ghz 1,3 ghz bukan 5,8 ghz ya dan akhirnya Om Findi datang ke tempatnya pilot nakal konsultasi waktu pilot nakal lihat barangnya pilot nakal keinget sama Omeric Ferdian yang punya toko di Tokped namanya drone-nya Omeric itu pernah modif ya Google ini ganti receiver tepatnya jadi ya pilot nakal bilang kalau Om Findi bahwa Google ini kalau mau bisa FBV di 5,8 ya harus receivernya nya diganti nah akhirnya pilot nakal punya receiver 5,8 ghz dari Domi yang sebelumnya Dominator V3 itu apa dual antena diversity ini pilot nakal tawarin ke Om Findi dan Om Findi bersedia ya bahwa nantinya kalau dipasang diversity untuk dual antena seperti ini itu harus rela harus rela nih di cowok bodinya ya karena kan dual antena ya kalau aslinya itu cuma satu antena jadi casing atas casing bawah itu yang bawah flat ya tertutup yang casing atas aja hanya ada lubang dengan dipasangnya diversity mau nggak mau harus di cowok ya jadi ini pilot nakal awalnya Om Findi apa serain ke pilot nakal dan pilot nakal bilang bisa Om nanti pilot nakal ganti tapi waktu kenyataan waktu pilot nakal ganti aduh agak kerepotan ya untuk apa namanya lepas solder 8 pin dari receiver aslinya itu jadi ya pilot nakal minta tolong Amerik jadi ini Google yang masih 1,3 itu pilot nakal kirim ke Amerik untuk diganti receiver 5,8 diversity dari pilot nakal ini receiver yang dari petakal tuh tipenya next wave V2 ya jadi kalau V2 tuh antenanya 2 kalau next wave V1 itu antenanya cuma 1 ya jadi ini sudah selesai Om Findi bisa segera diambil ya supaya Om Findi bisa FBV sama micin jadi Om Findi ini juga apa namanya tergila-gila dengan micro brush 1s ya ini Om Findi udah beres ya ya jadi apa namanya sekarang Google nya sudah ganteng sudah dual antena dan ini pilot nakal kasih lihat ya untuk receiver bawaannya seperti ini nah ini next wave RF ini apa ya receiver kayaknya 1 j3 jadi ini 1.3 ghz ya cuma satu antena dan waktu Om Findi beli Google V2 teleporter V5 yang ini kamuflase 1.3 itu dapat kamera ya kamera FBV dan memang kamera FBV yang dapat dari Google ini memang hanya bisa connect ke Google ini ya karena apa kamera bawaan yang waktu beli Google ini itu memang di frekuensi 1.3 dan kata Amerik sih 1.3 itu beneran bisa long range long range itu bisa FBV jarak jauh sekitar berapa ya kata Amerik itu ya sekitar 7 kilo atau 9 kilo lupa pokoknya jadi bayangin 7 kilo di atas 5 kilo sudah jauh banget loh ya jadi apa sebenarnya Google ini ditujukan untuk long range ya jadi untuk jarak jauh karena frekuensinya di 1.3 ghz bukan di 5,8 dan ini antena bawaan dari 1.3 nah ini saya kasih lihat ya Fet Shack 1 G3 ya ini juga 1 G3 jadi ini apa namanya judulnya judulnya receiver ya jadi nggak bisa dipakai ke receiver 5,8 jadi ini apa namanya yang dari pilot nakal receiver antena triple fit patch ini antena directional dan ini juga pilot nakal ada masih nyimpen ternyata antena Fet Shack 5,8 ini jadi ini pilot nakal apa namanya jual ke Om Vindi untuk part-part ini jadi Om Vindi sudah tahu beres lah karena Om Vindi sudah bersedia ya jadi sudah tahu risikonya harus dicowak ya terus apa harus tambah ekstra kuar duit lagi untuk jadikan Google ini ini sebagai Fet Shack 5,8 ghz dan pilot nakal mau berbagi informasi untuk yang pakai antena triple fit patch ini ya tuh ada lalat lalat itu ya untuk antena triple fit patch ini bentar pilot nakal bukain bukain di atas aja lah ya kalau mau berfungsi maksimal ternyata ternyata dan ternyata Oh ternyata nah ini bisa lihat bagian belakangnya jadi bagusnya antena triple fit patch ini kita bisa pilih untuk mau di LHCP atau LHCP LHCP itu kepanjangannya right hand circular polarization LHCP left hand circular polarization ya perutakal nggak bisa jelasin terlalu detail untuk LHCP LHCP cuman kebanyakan kita pakainya LHCP katanya ya garis besarnya adalah LHCP itu jangkau nya lebih lebih luas lah dibilang bisa lebih jauh dengan LHCP ini jangkau nya lebih pendek ya kalau ada salah tolong di koreksi tulis di kolom komentar ya untuk apa nama informasi dari pilot nakal nah ini yang pilot nakal mau jelasin karena kalau antena ini mau berfungsi maksimal ya misalnya kita pakai LHCP ya LHCP ini harus ditutup ya Hai katanya sih intervensi ya jadi kalau kita pakai ini dan ini enggak ditutup itu antena ini enggak bisa berfungsi maksimal dan tutupnya seperti ini ya biasanya kita bikinnya converter tapi ini menurut setelah kan bukan converter sih enggak tahu apa ini ya jadi yang atas ini tertutup ya dan ini pakai yang ada pinnya disini ada jarumnya jadi kalau kita pakai LHCP LHCP nya harus ditutup nah ini ditutup seperti ini Hai ketan ini nanti dipasang ke receiver Google jadi seperti itu jangan jangan salahin antenanya kalau jangan apa japan meh hasilnya kurang maksimal karena mungkin banyak yang belum tahu ya untuk antena triple fitpatch ini terbetakal deketin ini apa namanya by Martin by Hai and Robin Theonis khususannya namanya Oke jadi ini informasi untuk Google Vetsyak teleporter V5 fpv googles urban kamu 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 flasso maksudnya one j3 itu artinya 1.3 ground camera dan waktu beli Google ini kalian dapet saudara lalat untuk beli Google ini kalian dapet kamera ini ini apa sepaket ya jadi kamera ini memang bisa connect ke Google yang kalian beli ini jadi satu jadinya Hai Oke jadi barangnya seperti ini nah ya jadi kalau kalian lihat Google ini di online shop ya kalian jangan jangan apa diteliti dulu karena ini bukan 5,8 jadi ini adalah Google di frekuensi 1.3 ghz ya Hai Oke seperti itu ya jadi jadinya kasih informasi buat para pilot yang pengen FPV terus melihat Google ini kan pastinya wih keren ya dengan harga ya dibilang nggak mahal nggak murah itu relatif ya tergantung dari kita juga karena perintah kalau awalnya pakai ini tapi nggak ini yang bukan motif seperti ini jadinya pakai yang hitam jenisnya tipe nya adalah teleporter V3 dan ini adalah teleporter V5 sebenarnya V5 itu ada yang bukan yang yang hitam ada itu memang di 5,8 sedangkan yang ini edisi ini kamu flasso itu frekuensinya ini 1,3 ghz oke deh cukup sekian ya untuk informasi Google Vetsyak yang keren ini sekarang jadi lebih keren lagi silahkan Om ini di segera dipakai ya untuk jadi biar makin ganteng jadi pilot FPV oke deh cukup sekian ya untuk ini informasi dan apa namanya tips modifikasi untuk Google Vetsyak teleporter V5 saya Urban Camouflage 1,3 ghz buat yang suka video pilot nakal jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe jika ada teman kalian yang kebetulan punya kasus seperti ini kalian bisa kasih lihat video pilot nakal ke teman kalian oke pilot nakal pamit terima kasih thank you safe life and ciao selamat menikmati selamat menikmati